Dan selanjutnya kita menuju ke pintu tol Cikarang bersama Andika Perdana. Ya Andika, bagaimana kemudian pantauan arus balik di pintu tol Cikarang? Tidak berbeda dengan kondisi arus balik di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kami yang berada di pintu tol Cikarang utama melihat masih tinggi arus balik dengan menggunakan kendaraan roda empat di sini, Veronica dan Pamirsa. Di belakang kami, mulai dari kilometer yang berada di sekitar pintu tol ini, ada antrian kendaraan lebih dari 2 kilometer. Di mana ini merupakan bagian ataupun hubungan kendaraan moda transportasi darat dari wilayah Cikampek dan Jawa Barat menuju ke Jakarta. Dan ini artinya masih terus terlihat arus balik di kawasan ini dari polda Metro Jaya ataupun kementerian perhubungan sebelumnya menyampaikan bahwa arus balik di kawasan Cikarang ini diperkirakan masih akan terus terjadi. Dan utamanya akan terjadi di prediksi pada besok ataupun Sabtu mendatang. Karena berkaitan para pemudik yang telah kembali dari kampung halaman akan kembali menjalankan aktivitas mereka termasuk juga anak sekolah yang akan masuk kembali ke sekolah pada hari Senin besok. Dan tentu dilakukan upaya sedemikian rupa dan imbauan sosialisasi bagi arus balik yang akan terus meningkat pada hari-hari terakhir ini. Dan tentu permandangan ini berbeda dibandingkan dengan minggu lalu di mana arus lolitas di kawasan Cikarang yang mengarah dari Jakarta menuju ke Cikampek melalui Cikarang. Utama ini sudah terlihat lengang dan kendaraan selain kendaraan roda empat yang sebelumnya tidak diperbolehkan melalui kawasan ini, kini sudah dapat menggunakan jalur menuju ke kawasan Cikampek. Dan di arah sebaliknya, tadi dilakukan tentunya dari tugas pintu tol di sini untuk melakukan upaya sedemikian rupa dan maksimal, bahwa pelayanan karcis tol dan pembayaran uang tol dilakukan secara tepat dan tertib. Veronika? Ya, meskipun itu juga salah satu kemudian untuk mengatasi kemacetan juga ya begitu Anika. Tapi adakah kemudian upaya lain yang dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kemacetan apalagi beberapa hari ke depan akan menjadi puncak arus balik begitu Anika? Kepolisan bersama dengan petugas pintu tol di sini bekerjasama dan berkoordinasi utamanya di hilir dari hulu pintu tol yang ada di kawasan Cikampek. Di sini sebanyak total 21 gerbang tol dibuka untuk memudik yang menggunakan kendaraan Roda 4 untuk melalui kawasan ini dan dapat diprediksi dan diperkirakan untuk setiap satu mobil yang melewati pos ataupun pintu tol di gerbang tol ini memakan waktu tidak lebih dari 5 detik lamanya karena antrean kendaraan panjang yang bahkan tadi siang mencapai 3 km. Lalu upaya lain ada diberlakukan upaya rekayasa lalu lintas kontraflow kami mematau dan mencatat ada di km 63 hingga 61 dan yang kedua kontraflow di km 53 hingga 50 yang diharapkan ini dapat mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di Cikarang di tempat juga termasuk di pintu Cikarang Utama tol 1 ini. Dan tentu pemirsa diharapkan bahwa tadi dari pernyataan Polda Metro yang menyampaikan masih 50% total sekitar pemudik yang akan kembali ke Jakarta hingga sore hari ini dapat kembali ke ibu kota Jakarta dengan selamat sampai tujuan dan dapat menjalankan aktivitas mereka seperti semula pada hari Senin mendatang. Dari Cikarang kami kembali ke studio, Veronika. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Andika Perdana melaporkan langsung dari tol Cikarang.